Pemirsa kita awal informasi yang pertama. BAC Pergunu Kecamatan Simokerto menggelar pelantikan dan rapat kerja pengurus. Adanya pelantikan tersebut diharapkan dapat menjaga serta mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait sistem pendidikan nasional. Bertama di salah satu hotel di Terawas, Kabupaten Mejokerto, Jawa Timur, Persatuan Guru Nahdotul Ulama atau Pergunu Kecamatan Simokerto, Surabaya dilantik. Sebanyak 19 anggota BAC Pergunu Simokerto Masa Hidmat 2021 hingga 2026 dilantik langsung oleh Ketua Pergunu Kota Surabaya, Fathur Rahman. Dengan mengusung tema mengukuhkan eksistensi aswaja untuk Islam rahmatan lina'alamin, diharapkan nantinya para pengurus Pergunu dapat menjaga serta mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait sistem pendidikan nasional, serta adanya Pergunu diharapkan dapat membendung ajaran di luar Ahlu Sunawal Jamaah. Fathur Rahman, Ketua PC Pergunu Kota Surabaya menjelaskan bahwa Pergunu di Surabaya perjalanannya cukup panjang. Pada tahun 2016 silam, Pergunu tidak ada kegiatan. Pada tahun 2021, dibentuklah kepengurusan Pergunu Paj Simokerto yang dilantik langsung oleh Ketua Umum Pergunu Jawa Timur. Hingga saat ini sebanyak 27 Paj Pergunu memiliki SK, dengan jumlah keseluruhan ada 31 Paj Pergunu yang ada. Satu, agar nanti ini Pergunu ini mengawasi sekolah-sekolah, mengawal sekolah-sekolah yang memiliki ajaran Islam al-Islam al-Jamaah, dan membendung agar tidak dimasuki oleh ajaran-ajaran untuk faham-faham fonumentalis dan radikalis, yang mana kedua faham ini akan merusak tatanan kebangsaan di negara Indonesia. Yang keduanya, maka harapan saya Pergunu itu akan ikut menciptakan kehidupan guru. Baik, cara kesejahteraan, mempeningkatkan potensi daripada guru, agar guru itu tidak hanya memiliki gelar sarjana serata satu, tapi nanti bisa serata dua, bahkan nanti pada gelar doktor. Karena Profesor Dr. G. Haji Yasef itu siap memberikan biasiswa, baik S1, S2, maupun S3-nya di Institut G. Haji Abdul Halim. Yang ketiganya, harapan saya mudah-mudahan Pergunu itu nantinya bisa menjaga, mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Surabaya ini. Ini harapan saya. Menjalankan amanah dan kita bisa kuat, Allah SWT. Kita akan memandangkan ekonomi guru yang berada di bawah rawangan organisasi Pergunu di Kedamatan Simokerto. Yang kedua, akan merekrut guru-guru yang selama ini masih bertebaran di Simokerto yang belum masuk pada organisasi Pergunu.